Kita ingin pulang membawa Satu poinnya Yang kedua Benar kita harus bersepatah Tetapi kesepakatan yang harus berdasar Maka kesepakatan kita berdasar Permendikbud 103 2014 Yang sudah diundangkan tanggal 8 Oktober 2014 Tidak ada rujukan yang lain Nah Sudah ada lagi Oh tidak, yang pembelajaran Bu Yang RPP Itu 53 penilaian Penilaian pengganti 104 Kalau 53 Iya, kalau 53 2015 itu pengganti 104 penilaian Untuk pembelajaran yang di dalam proses Kita masih rujuk Permend 103 Baik kita coba buka permennya Saya sudah membukanya Satu dari sisi komponen Sisi komponennya kita harus pulang Tadi saya melihat Satu KD pada KI 1, KI 2 masih kosong Udah diberangkan tadi sama ibu ya Atau belum cepat dituliskan itu tidak setakat Itu tetap tunjuk Satu Dua pada penomoran Tadi saya melihat Tadi saya melihat antara sumber media alat itu dipisah Dalam permennya itu disimpan di bagian S terakhir Media, alat, dan sumber belajar Kemudian pada bagian materi Nah ini memang yang baru nge Bulan Desember kemarin Karena permennya sendiri Oktober Materi harus dipecah menjadi tiga Satu, materi reguler Dua, materi remedial Dan tiga, materi pengayaan Itu harus tertulis secara jelas di dalam C, materi pembelajaran A, materi reguler B, materi remedial C, materi pengayaan B, materi remedial Kan tadi, sebentar lihat bu di bu, materi Nah, ibu Nah, itu kan media masih terpisah ya Materi bu, materi Materi Di atas Nah, itu kan lagi terus Nah, terus ya Ini susunan arat Nah, ini materi Ya, materi terpulai Kalau menunjukannya ke permen Maka terdiri dari tiga Satu, materi reguler Materi remedial Dan materi pengayaan Ya Kemudian Nampaknya disitu Yang belum terlihat Kemudian tadi Yang terpisah antara sumber belajar media Itu satu nomor Ya Media Ya